Pompa air jenis otomatis tabung bawah memiliki sistem kontrol mekanis yang sangat unik. Kenapa ini dikatakan unik? Hal ini karena sistem kontrolnya memiliki tiga unit komponen yang sistem kerjanya memanfaatkan sebagian daya yang dihasilkan dari pompanya itu sendiri secara mekanis. Fungsi utama sistem otomatis pada pompa adalah untuk kenyamanan penggunaan, di mana pompa ini bisa secara otomatis mati saat keran ditutup, atau sebaliknya pompa akan hidup saat keran dibuka. Untuk membuat sistem ini diperlukan komponen yang biasa dikenal dengan pressure switch dan tabung tekan atau pressure tank. Fungsi pressure switch adalah sebagai saklar pemutus arus, sehingga pompanya akan mati sendiri saat keran ditutup, atau sebaliknya. Fungsi tabung atau pressure tank adalah untuk mengabsorb tekanan atau menerima tekanan saat keran ditutup, sehingga tekanan tidak secara langsung mengenai komponen pressure switch itu sendiri. Tabung tekan atau pressure tank dapat mengabsorb tekanan atau menerima tekanan dengan baik bila di dalamnya ada ruang udara untuk ruang kompresi tekanan. Untuk membuat ruang kompresi tekanan, biasa digunakan pembatas udara dan air, atau biasa dikenal dengan membran yang berbahan karet. Jenis tangki atau tabung bawah ini tidak memiliki komponen pembatas atau karet, sehingga diperlukan alat pengontrol volume udara di dalam tangki agar selalu terisi udara dengan cukup baik untuk kompresi tekanan. Alat kontrol ini biasa dikenal dengan air charger, atau sering kita dengar nama istilah AVC, yaitu air volume kontrol. Air charger atau biasa dikenal juga dengan istilah AVC, atau air volume kontrol, berfungsi untuk mengisi dan menjaga isi udara di dalam tangki atau pressure tank agar selalu terisi udara dengan baik. Cara kerjanya sangat sederhana, yaitu memanfaatkan daya hisap pompa untuk membuka aliran udara dari luar yang diteruskan ke dalam tangki secara otomatis. Berikut ini akan dijelaskan cara kerja air charger. Jenis air charger seperti ini biasa dipakai untuk pompa dari brand Shimizu, washer, dan juga pompa-pompa yang lain. Sedangkan jenis AVC air volume kontrol seperti ini biasa dipakai untuk pompa dari brand Sanyo, Panasonic, dan pompa-pompa yang lain. Pompa air jenis tabung bawah seperti ini tidak memiliki pemisah antara ruang udara dan ruang air, sehingga berpotensi besar udara akan habis larut dalam aliran air saat pompa dinyalakan. Oleh sebab itu, pompa ini dilengkapi dengan air charger sebagai pengisi udara otomatis di dalam tangki atau pressure tank. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan daya hisap pompa untuk mengambil udara luar yang tertangkap pada saat pompa dimatikan. Sebelum lebih jauh mengetahui cara kerja air charger, mari kita kenali terlebih dahulu bagian-bagian komponen air charger ini. Secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ruang yang terisi udara dan bagian ruang yang terisi air. Pada bagian ruang yang terisi udara, saat pompa off atau pompa mati, gasket udara akan terbuka, dan saat pompa on atau pompa hidup, gasket udara akan tertutup. Kemudian pada bagian ruang yang terisi air, saat pompa off atau pompa mati, membran sil akan tertutup, dan saat pompa on atau pompa hidup, membran sil akan terbuka untuk menghisap udara. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dari skema bagian-bagian komponen air charger dalam video ini Marilah kita perhatikan sebentar cara kerja air charger pada pompa ini Siklus pertama yang kita perhatikan kali ini adalah pada saat kondisi geran ditutup Tekanan pompa akan memenuhi ruang pressure tank dan diteruskan ke pressure switch hingga titik off Bersamaan itu pompa akan mati, perlahan tekanan tersebar ke semua arah, salah satunya adalah air charger Pada air charger, ruang bagian air saat menerima tekanan pompa, katuk pemberan akan tertutup Agar tekanan air tertahan, tidak terjadi bocor Bersamaan itu, katuk pemberan akan mendorong tuas gasket udara Sehingga udara akan masuk karena tekanan udara luar sebesar 1 atmosfer Udara ini tersimpan selama pompa mati Pada proses ini air charger memanfaatkan daya dorong pompa untuk memasukkan udara luar dan menyimpannya Pada saat keran dibuka, tekanan di pressure tank akan menurun hingga pressure switch pada titik on Bersamaan itu pompa akan hidup Maka terjadilah proses hisap Sehingga pada ruang air charger, perlahan air tersiap dan katuk pemberannya pun terbuka Bersamaan itu, udara yang tersimpan pun terhisap mengalir ke ruang pompa Hingga diteruskan pada ruang pressure tank Pada proses ini, air charger murni memanfaatkan daya hisap pompa Ya seperti inilah kondisi aktual air charger ya Dan komponen-komponennya seperti apa akan kita bongkar satu persatu Nah ini adalah sisi ruang air ya Jadi air mengalir, air yang bertekanan itu mengalir ke sini Dan ini seperti halnya cek valve ya Kalau dia dihisap, dia akan membuka Tapi kalau tidak ada hisap, dia akan selalu nutup Nutup ya Ini bagian ini, disini ada pinnya Dia akan nutup ke sini Supaya air tidak bocor Tidak bocor ke sini ya, ke arah bagian udara Ya, pada saat ditekan Ya, seperti ini Nah, pada saat pompanya mati Ada tekanan Nah, disini bergerak Dan gasket disini akan membuka Dan udara luar akan masuk Nah, ini hanya memberan Ini fungsinya pemisah Antara disini ruang udara Dan disini adalah ruang air Nah, ini sebenarnya hanya guidernya ya Untuk tekanan Ini spring tekanan Nah, dan inilah gasketnya Gasket bagian udara masuk Pada saat ditekan gitu Udara masuk Menyimpan disini Dan pada saat pompa dinyalakan Disini menutup Kemudian akan terhisap udaranya Ya, seperti itu Ya, baik itu air charger dan AVC Prinsip kerjanya hampir sama ya Cuma berbeda jalur airnya Jalur airnya dan Kalau dibilang lebih bagus ya Sistemnya lebih bagus AVC sebenarnya Karena udaranya itu secara langsung Masuk ke tangga Tidak bercampur dengan airnya ya Di dalam pompa Sehingga tidak mempengaruhi Performa pompanya Nah, untuk detail Proses kerjanya AVC Akan kita bahas Di video yang selanjutnya ya Di video kali ini Hanya membahas Air chargernya saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih